Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan BudiBerry guys jadi kesempatan kali ini aku kedatang lagi sepak kartu grafis dari kubu hijau Gigabyte GeForce GTX 1650 untuk seri GDDR5 ya guys ya OC4G jadi disini aku dapetin kartu grafis ini secara lengkap ya untuk box dan unitnya disini unit dari kartu grafis ini per 2020 akhir ya serinya GeForce GTX 1650 OC4G bentuknya seperti ini kita akan lihat pertama disini kita akan jumpa kelengkapnya ada DVD, Quick Guide dan kartu ganasi resmi dari NGT Indonesia kemudian unitnya dan itu aja oke kita coba lihat ya, ini dual fan kipasnya otomatik yang auto fan control dia akan motor saat menyentuh 60 derajat celcius dan akan idle di 50 derajat celcius mulus bening guys kemudian bisa express 3.0 tentunya yang istimewa adalah kartu grafis ini tidak bukan pin power dan sudah high quality komponen mantap mantap juga ya mulus terkulus-kulus oke udah untuk di displaynya sih disini udah good plate udah modern ya ada display port dan 2 HDMI 1 display port 2 HDMI sudah good plated mantap lapnya bening dan untuk segel dari distributor resminya masih utuh ini akan berakhir di November 2023 ini ya untuk ganasi resminya akan berakhir di November 2023 ini expired pack mantap ya mulus bening terkulus-kulus cos oke jadi ini kartu grafis yang super duper hemat tapi dengan spekturing kita akan tes ke PC dan kita pasang guys oke let's go oke jadi kita pertama kali buka disini untuk hardware info suhu terendahnya 34 derajat ya suhu tertingginya suhu idealnya saat ini 36 derajat kita buka ulang ya karena disitu parameternya enggak lengkap kalau enggak di reload terus MSC Afterburner kita buka ulang GPU-Z dan juga Steam ya karena kita butuhin untuk aplikasi 3DMark oke kita pasin ke bagian CPU ya kita pentokin MSC Afterburner kita lihat tuh spesifikasinya gigabyte 1650 OC ya dual fan nih spesifikasinya sesuai mantap oke DDR5 ya untuk varian DDR5 untuk kartu grafisnya kemudian TDP 75W kita butuh power supply minimal 250W ya suggested certified kemudian tanpa pin power encoder G6 decoder G4 nice semua spek sesuai kita langsung tes aja benchmark kategorisnya di firestrike ya karena ini seri 1650 kita tes pakai firestrike di preset 1080p bagaimanakah performanya collecting system info GPU powernya minimal 7W carnya di 17W dan full loadnya nanti kita lihat sampai berapa Watt ya untuk ngejalanin tes firestrike graphic test 1 oke dapet 30an fps sampai 40an ini on screen displaynya gue tampilin temperatur 54C powernya 66W download di 99% untuk kartu grafisnya dan memori terpakai yang 1,3 GB dari 4 GB tersedia di sini sudah dapet 900 frame 1000 frame 1100 ya hampir 1200 ya 1190 sekian sambil on the way peralihan ke firestrike graphic test 2 jadi kalau dibuletin ya dia dapet 1200 frame seperti itu jadi performanya itu tetap jauh di atas 200 frame dari 1050 Ti lanjut ke graphic test 2 dapet 29 fps dengan temperatur dengan temperatur 56 menuju ke 57 derajat celcius perlahan power masih sama di 66W full load nice usage di 97% dan munus banget menjalankan benchmark ini garansi masih sampai expirednya di November 2023 ini ngt ya distributor resmi Indonesia fps di 38 fps mulus guys suhu di 62 derajat celcius mantap ini kondisi aku sebelumnya udah tes kartu grafis yang lain langsung aku shoot down dan aku pasang kartu grafis ini jadi ya untuk hotspotnya tentunya ya nggak begitu adem banget tapi disini kartu grafisnya juga bisa memberikan performa yang adem seperti itu guys 47 derajat celcius udah turun karena dia load hanya di 33% sekian sedangkan prosesor di 89% performance mantap suhu tertinggi di 62 derajat celcius ya untuk kartu grafis ini lanjut ke test terakhir nih combine test disini akan menentukan valid nggaknya dari test yang kita lakuin untuk 3DMark score 3DMark benchmarknya oke dapet 14 fps 15 fps mantap 16 fps ya just ya untuk seri 1050T itu dapet 13 fps kondisi sambil recording seperti yang kita lakukan saat ini ya guys ya jadi ini kita benchmark tapi juga kita pakai untuk record langsung untuk screen recording jadi bener-bener kita maksimalin performanya oke kalau kita lihat disini skornya mantap di 8063 ya untuk first track skornya disini untuk validating skornya valid ya centang ijo mantap just udah untuk kestabilannya juga oke memory clock sampai 2000 GPU clocknya di 1800an kemudian untuk suhu tertinggi di 62 derajat celcius terendahnya tadi di 33 ya 33 atau 34 tadi ya di test pertama kita di video bisa dimundurin ke belakang videonya untuk TDP terendah di 7 Watt idle nya 9 Watt dan maksimal di 68 Watt berarti mantap ya sesuai dengan yang tertera di test power up kategoris ini bisa diajak kenceng juga bisa diajak irit banget guys seperti itu sesuai dengan kebutuhan kipasnya muter di 0 RPM nih karena dia cenderung akan 0 RPM saat suhu di bawah 50 dia akan cenderung idle 0 RPM dan saat pulut di 65% performance jadi kalau temen-temen udah install driver dia akan idle saat adem ya dan secara kesimpulan untuk kategoris ini super beriridah ya tanpa pin power performanya juga kenceng ya untuk ke arsitektur touring dan dia memiliki desain yang artistik juga untuk seri gigabyte ini cocoklah untuk desain-desain PC jaman now dan yang pasti mantap lah untuk kinerja gaming ataupun rendering editing dan sebagainya juga sangat-sangat oke oke untuk tesnya kurang lebih sampai disini guys jangan lupa tinggalkan like dan subscribe untuk dukung channel ini kita ketemu lagi di test kartu grafis berikutnya see you until next video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye